Israel melakukan investigasi tergantah penyerangan perdana yang dilakukan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang lalu di Kibbutz BRI. Menurut hasil investigasi, tentara Israel melakukan kesalahan fatal, sehingga Hamas dengan mudah memasuki dan menyerang wilayah Yunis. Penyelidikan ini dilakukan oleh Mayor Jenderal Purnamirawan Miki Edelstein, mantan komandan Divisi Gaza. Menurut video yang dipublikasikan, ratusan militan menyerbu perbatasan Gaza di Kibbutz BRI pagi hari waktu setempat. Mereka menggunakan sepeda motor dan membawa senjata laras panjang. Penduduk setempat berjuang sendiri selama berjam-jam yang tercengang oleh serangan berdadak di puluhan kota. Sementara tentara Israel gagal menyelamatkan warga saat Hamas berpindah dari satu rumah ke rumah lain. 125 rumah di komunitas tersebut rusak dan hancur akibat pertempuran tersebut. Diketahui BRI adalah komunitas yang paling parah terkena dampak serangan Hamas pada 7 Oktober, di mana sekitar 3.000 militan Hamas menyerbu perbatasan. Sementara 1.200 warga Israel dilaporkan terbunuh dalam insiden ini. Penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa IDF gagal dalam misinya untuk melindungi penduduk Kibbutz BRI. Insiden tersebut terjadi lantaran militer tidak pernah bersiap menghadapi peristiwa seperti itu. Menurut penyelidikan, IDF mengalami kesulitan dalam komando dan kendali situasi selama jam-jam pertama pertempuran di BRI.